Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Imronah Kali ini kita akan membahas materi tentang Klasifikasi Mahlu Hidup Indikator yang akan kita capai yaitu Mempelajari ciri-ciri Mahlu Hidup Klasifikasi Mahlu Hidup Untuk mikroskop dan penggunaannya Kita bahas pada pertemuan berikutnya Kita masuk ke materi yang pertama Yaitu ciri-ciri Mahlu Hidup Ada 8 ciri-ciri yang akan kita bahas Mulai dari bergerak, makan, peka terhadap rangsang, bernafas, tumbuh, mengeluarkan liat sisa, beradaptasi, dan berkembang biak Kita masuk ciri yang pertama Ciri yang pertama yaitu bergerak Gerak adalah perpindahan sebagian atau seluruh tubuh dari satu tempat ke tempat lain Tumbuhan melakukan gerak pasif Contohnya gerak batang menuju ke arah cahaya Sedangkan hewan melakukan gerak aktif dengan pindah tempat Alat gerak yang digunakan bisa berupa sirip, kaki, dan sayap Berikutnya ciri yang kedua makan Makan berfungsi untuk menghasilkan energi Juga untuk pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak Hewan tidak mampu membuat makanan sendiri Maka hewan disebut dengan heterotroph Sedangkan tumbuhan disebut autotroph Karena mampu membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis Sebagai ilustrasinya, fotosintesis Bahan yang dibutuhkan berupa karbon dioksida Ditambah air Dengan bantuan sinar matahari Akan menghasilkan karbohidrat atau amilum Dan juga menghasilkan oksigen Ciri yang berikutnya yaitu Peka terhadap rangsang atau irritabilitas Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang Tumbuhan tidak memiliki indera Tapi mampu menanggapi rangsang Contohnya putri malu Akan menutup daunnya jika disentuh Sedangkan hewan dan manusia Menanggapi rangsang dengan indera yang dimiliki Ada indera pendengar, penglihat, pensiung, perabah, dan perasa Kemudian ciri yang berikutnya Bernafas atau respirasi Yaitu maksudnya oksigen Dan keluarnya karbon dioksida dan kuat air dari tubuh Tumbuhan bernafas dengan menggunakan stomata dan lentisel Sedangkan hewan memiliki Alat pernafasan Berupa kulit, trachea, insang, dan juga paru-paru Tumbuh dan berkembang Ciri yang kelima Tumbuh proses bertambahnya jumlah sel Ditandai dengan bertambahnya ukuran, berat, dan tinggi Ini bersifat irreversibel Maksudnya apa? Tidak bisa kembali ke keadaan awal Sedangkan berkembang adalah proses diferensiasi Terbentuknya individu baru Atau proses menuju kedewasaan Bedanya apa? Tunggu dan berkembang Kalau tumbuh itu bersifat kuantitatif Atau bisa diukur dengan angka Sedangkan berkembang bersifat kualitatif Tidak bisa dinyatakan dengan angka Ciri yang berikutnya Mengeluarkan liat sisa atau ekresi Sisa metabolisme dari dalam tubuh Akan dikeluarkan Sisa dalam bentuk urin, keringat, bentuk gas Tumbuhan mengeluarkan sisa metabolisme tubuh Melalui stomata dan juga landisel Terima kasih telah menonton! 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 gen menunjukkan spesies mata s nya ditulis dengan huruf kecil urutan dalam klasifikasi berdasarkan taksonomi disini ada kingdom film untuk hewan divisio untuk tumbuhan kelas ordo family gen dan spesies nah kita bisa mengingat dengan dibuat sebuah kalimat di kelas ova jenius divisio kelas ordo family gen dan spesies ini untuk tumbuhan kalau untuk hewan bisa kita ganti dengan V kelas ova jenius film kelas ordo family gen dan spesies gampang kan ini contoh taksonomi hewan saya ambil contoh pantera tigris nah disini kita bisa amati kelasnya termasuk mamalia musuh ordonya karnifora pemakan daging nah berikut contoh taksonomi tumbuhan saya ambil contoh genetum genmon yaitu melinju disini kelasnya termasuk gimnospermae atau berbiji terbuka artinya tidak memiliki daging buah dalam klasifikasi kita menggunakan klasifikasi lima kingdom yang terdiri dari kingdom monera protista kingdom fungi atau jamur kingdom pantai atau tumbuhan dan animalia atau hewan kita bahas mulai dari kingdom monera monera berasal dari bahasa Yunani moneres yang artinya tunggal nah ciri monera yaitu memiliki satu sel atau disebut unisel dan tidak memiliki memberan inti disebut prokaryotik monera dibagi dua bakteri dan ganggang biru bakteri ada yang berbentuk bulat ada yang berbentuk batang dan spiral sedangkan ganggang biru ini biasa hidup berkoloni atau berkelompok dan cirinya memiliki klorofil jadi hampir menyerupai tumbuhan yang kedua protista protista lebih tinggi tingkatannya dari monera karena protista sudah ada yang multisel atau bersel banyak ciri yang lain sudah memiliki memberan inti atau disebut ekaryotik protista juga dibagi dua protozoa ini menyerupai hewan dan alga jenis protista yang menyerupai tumbuhan berikutnya kingdom fungi atau jamur fungi jamur tidak dimasukkan ke plantai karena tidak memiliki klorofil sehingga bersifat ketrotok tidak bisa berfoto sintesis nah untuk ciri klorofil untuk ciri fungi yang lain yaitu memiliki dinding yang tertusun atas iat kitin fungi dibagi menjadi beberapa yang yang sering kita jumpai yaitu jamur tempe atau rizobus orizae nah ini fungi dibagi menjadi 4 jenis kemudian pelantai atau tumbuhan kingdom plantae dibagi menjadi tiga lumut atau priopita yang kedua paku atau petriodopita yang ketiga tumbuhan biji atau spermatopita kita masuk ke tumbuhan lumut disebut dengan priopita dia disebut sebagai tumbuhan krimpis karena akar batang daunnya belum bersifat sejati belum jelas selain itu lumut juga tidak memiliki berkas pengangkut tetapi memiliki klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis ini coba lumut hati lumut tangguh dan lumut daunnya yang kedua paku petriodopita ini terlalu lebih tinggi dari lumut karena akar batangnya sudah sejati atau bisa selain itu kita suka memiliki tubuh pengangkut atau berkas pengangkut yang berupa silam dan flum ini contoh berbagai bentuk paku-pakuan yang ketiga tumbuhan biji atau spermatopita spermatopita dibagi menjadi dua biji terbuka ginospermae dan biji tertutup angiospermae angiospermae dibagi dua berkeping satu disebut monokotil dan berkeping dua disebut gikotil nah kita bahas ketemu yang anuspermae atau biji tertutup cirinya tidak memiliki daging buah dan tidak memiliki buah yang sesungguhnya gunanya hanya berkas pengangkut kemudian yang kedua biji tertutup atau anuspermae disini biji dibagi menjadi dua kalau dikotil dikotil satu bijinya dan dikotil 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 3 kalau dikotil contohnya dikotil contohnya dikotil contohnya dikotil jambu air kita masuk kelas yang terakhir yaitu animalia atau hewan animalia dibagi dua A vertebrata atau invertebrata itu tidak tertulang belakang dan vertebrata berduang belakang A vertebrata dibagi menjadi dua kelas diantaranya porifera yaitu hewan berpori contohnya terumbu karang kemudian kolentrata kemudian neta nema helminthes ini berbagai bentuk cacing kemudian molusca hewan bertubuh lunak contohnya siput kerang artopoda hewan berbuku-buku contohnya lipan kemudian laba-laba kemudian kalajengki ekinodermata ini contohnya bintang laut dan yang terakhir vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang dibagi menjadi lima kelas yang pertama peaches ikan kemudian amfiki disini contohnya karta salamander kemudian reptil ini contohnya berbagai jenis kadel buaya sumber awam penutu lunak kemudian aves unggas atau unggas ini berbagai jenis burung kemudian yang terakhir mamalia yaitu hewan yang menyusun berikut contoh-contoh vertebrata selamat menikmati terima kasih selamat menikmati